selamat menikmati 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 ini bumi di tengah-tengahnya jadi cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan ini terhalang oleh bumi daerah yang gelap disebut umbra, ini umbra bulan kemudian daerah yang terkena bayang-bayang ini disebut dengan daerah jenis-jenis gerhana bulan yang pertama adalah gerhana bulan total gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi, warna bulan menjadi suram kemerahan ya, ini warna bulan menjadi suram kemerahan gerhana bulan total kemudian yang kedua adalah gerhana bulan sebagian gerhana ini terjadi jika separuh bagian bulan berada dalam umbra bumi sedangkan separuh yang lain berada pada penumbra bumi bulan kelihatan bersinar sebagian ya, jadi ini ada di daerah umbra bumi dan ini ada di daerah penumbra bumi, ini namanya gerhana bulan kemudian kita lanjut yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi warna bulan hampir sama dengan warna bulan yang cerah gerhana bulan terjadi pada malam hari dan saat bulan purnama namun tidak setiap bulan purnama selalu terjadi gerhana bulan gerhana bulan dapat terjadi sekali atau maksimal tujuh kali dalam setahun gambar gerhana bulan penumbra ya ini warnanya baik alhamdulillah materi gerhana sudah tersampaikan kita lanjut ke materi berikutnya pada video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.